Rino Aurora maafkan Leon Dozan, begini hasil dari upaya mediasi di Polres Metro Jakbus. Kasus penganiayaan yang dilakukan Leon Dozan pada Rino Aurora senduk tetap berlanjut. Meski sudah ada kata maaf di antara mereka, pihak Rino Aurora tetap lanjutkan laporan di kepolisian. Leon Dozan dan Rino Aurora juga telah bertemu dan melakukan upaya mediasi di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023. Setelah beberapa jam mediasi, Rino Aurora menegaskan upaya perdamaian dengan Leon Dozan tidak berhasil. Belum ada perdamaian. Kasus ini masih berlanjut, kata Yuliana A. Saad, ibunda Rino A., Senin malam. Gak ada niat mencabut laporan di kepolisian, lanjut Rino Aurora. Rino A. mengungkapkan bahwa Leon menganiayanya dengan alasan cemburu. Penyebabnya karena Leon cemburu. Sebenarnya Leon itu sudah selingkuh, papanya juga tahu, kata Rino A. Setelah penganiayaan pertama terjadi pada 30 September di Mall Cinere, Jakarta Selatan, Willy Dozan menyuruh Leon meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Namun Leon justru kembali mengulanginya dan melakukan penganiayaan lagi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.